Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas mimin sarmin yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari love story the series Yang mana kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih menegangkan banget ya guys Yang mana setelah kita ketahui bahwa Tante Dinda sudah dimarahin abis-abisannya dengan Pak Wilantara Atas perbuatannya Tante Dinda harus mengembalikan Kendra Wilantara seperti dulu lagi Jika dirinya masih ingin bersama Wilantara Tapi sebelum lanjut ke pembahasan nih guys Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series bertengger di rating nomor 1 amin ya robal alamin Kita doakan juga supaya kru dan pemain sinetron love story the series selalu diberikan kesehatan dan Memudahkan segala urusannya Dan di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan adegan yang sungguh mengejutkan banget nih guys Atas apa yang sudah terjadi terhadap Maudie ya Tentunya Maudie bakalan terjadi kecelakaan nih guys Dikarenakan motor yang ia kendarai mengalami remblong ya Tentunya membuat Maudie saat itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat ya guys Tentunya untung saja ada Zidane yang melihat pada saat Maudie terjatuh dari motor tersebut Dan di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih darting lagi nih guys Setelah melihat antara Zidane dan Kendra Wilantara yang saat itu bakalan berteman dekat ya Dikarenakan Zidane bakalan mempersatukan atau akan membuat hubungan Ken dan Maudie bersatu kembali Semoga kita doakan agar usaha Bunga serta Zidane bisa membuat Ken dan Maudie bersatu kembali ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya nih guys Dan maaf banget ya guys dikarenakan suara Mas Mimin kurang enak banget didengar ya Lagi ada masalah sedikit ya dikarenakan sedikit batuk-batuk dan tidak enak banget Dan di adegan selanjutnya yang mana kita bakalan disajikan Nah di adegan sebelumnya ya kita disajikan dengan adegan Tante Dinda Yang setelah melihat Wilantara berkata bahwa Jika Dinda tidak ingin diceraikan oleh Wilantara Dinda pun harus membuat hubungan Ken dan Maudie Tidak jadi bercerai atau bisa kembali seperti dulu lagi ya guys Tentunya hal tersebut membuat Tante Dinda sangat bingung banget ya Dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya guys Dan dengan selanjutnya kemungkinan yang akan terjadi pada Ken dan Maudie Kita bakalan disajikan dengan keungguan dan keromantisan Ken dan Maudie nih guys Setelah Ken dan Maudie saat itu bertemu dan Zidane pun Serta bunga berbicara kepada Ken dan Maudie bahwa Ken dan Maudie harus bersama lagi Dan Zidane pun berkata bahwa Zidane dan bunga akan kembali bersama seperti dulu lagi Dan tentunya hal tersebut membuat Ken dan Maudie Semakin percaya akan Ucapan-ucapan Zidane yang saat itu berkata bahwa Maudie harus kembali lagi bersama Ken Rawilantara ya Apalagi di adegan sebelumnya Bunga yang menitipkan surat kepada Zidane Dan bunga pun mengatakan bahwa Demi Tuhan bahwa bunga dan Ken tidak seperti yang ia bayangkan Tentunya hal tersebut membuat Maudie semakin bertanda-tanya Terhadap dirinya sendiri Apakah memang benar bunga tidak mempunyai hubungan spesial Seperti yang ia katakan Terima kasih telah menonton